Kalau saya sih gak setuju ya mbak ya, soalnya korbannya udah banyak banget dan anak di bawah umur. Kalau kata saya sih ditambah hukum kebiri gitu kan, untuk memberikan efek jerah kepada pelaku-pelaku dan calon pelaku. Kalau saya sih seperti itu ya, jadi gak setuju ya, karena pelakunya terlalu kejam, sampai segitu banyak korban dan itu akan menjadi trauma yang berkepanjangan dengan usia yang masih muda, sangat muda. Harusnya dihukum lebih berat atau dihukum mati. Saya rasa terlalu ringan ya, hukumannya dengan perbuatan dia yang terlalu kejam, apalagi nanti dampaknya juga kasihan di masa depan korbannya juga, terus di anaknya juga, di keluarga korban juga. Kalau mungkin cuma segera dikebiri juga terlalu, masih terlalu gak setimpal dengan apa perbuatan yang dia lakukan. Maksudnya hukuman mati pun masih kurang setimpal buat kekejiannya dia. Sebenarnya sih kurang setuju ya, maksudnya dia kan sudah merusak santri-santrinya sendiri pertama, dan itu jumlahnya gak sedikit, gak satu-sumlah, gak dua orang. Dan itu yang terlihat, belum kalau memang misalnya itu 13, kalau ternyata ada yang tidak lapor, nah sebenarnya dampak dari korbannya itu sendiri kan, dia jangka panjang gitu. Jangka panjang, dia nanti punya anak, dan dia akan bisa gak menghadapi keluarganya, masa depannya. Rasanya kalau cuma seumur hidup, tanpa tambahan yang lain, hukuman yang lain, tidak setuju. Saya kalau lebih setuju kalau dia dikebiri, dan kalau bisa ya aja, hukuman mati sih. Terima kasih. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!